Halo selamat berjumpa lagi semuanya kali ini saya review satu alat pembersih rumput yang secara manual ini pisaunya terbuat dari bahannya dari sendok campuran tukang batu ini saya potong berbentuk seperti ini terus saya las las di beton 6 mili besi beton 6 mili terus saya tancapkan ke sini kepalanya kayu kayu ini kayu jenis marungga atau yang daun kelor batangnya daun kelor lumayan kuat juga tidak terbelah ini tutorialnya untuk cara penggunanya seperti ini kita lihat rumputnya kita arahkan ke pohonnya seperti ini seperti ini rumputnya putus akarnya oke demikian seterusnya ini putus lagi ini rumput yang keras banget kalau pakai tangan dicabut tidak bisa ini pakai tajak yang ini modifikasi ini dari besi besinya sendok campuran itu supaya dia tahan terhadap batu apabila kita sodok dan ketemu batu itu dia lumayan lebih tahan daripada besi biasa ini kan sendok campuran ini biasa digunakan oleh tukang-tukang bangunan untuk membelah batu bata atau batako begitu jadi dengan seperti itu saya mengambil kesimpulan bahwa ini besi cocok untuk digunakan sebagai tajak apalagi di tanah yang berbatu berpasir putus ini kalau dicabut sukar sekali ini yang pohon agak besar kita coba disini lagi putus putus juga ini kalau dicabut tidak bisa pakai gramokson juga ini sudah pernah pakai sekali mungkin dosisnya tidak keras sehingga ini dia tumbuh kembali ini bekas yang pernah disemprot ada kering-kering tapi akhirnya dia tumbuh lagi akhirnya kita putuskan untuk secara mekanis dengan cara ditajakin seperti ini ya demikian tutorial saya jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya kita berbagi ilmu tentang pertanian dan kali ini tentang cara membersihkan gulma secara manual atau secara mekanis dengan alat sederhana oke cukup sekian dulu jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya